selamat datang di javapad and company bersama gue Ponto video kali ini saya pengen coba untuk memberikan informasi kepada river-river pemula atau river-river yang baru kenal dengan dunia marine jadi kemarin itu saya sempat nonton video saya yang satu tahun lalu itu mengenai ikan yang disarankan atau ikan yang gampang dipelihara untuk nanotank nah disitu saya lihat ada komennya Aditya Aditya Ardi Nugroho dia bilang katanya seru kalau yang dibahas ikan yang tidak disarankan untuk pemula nah di video kali ini saya ingin ada beberapa sih ada beberapa jadi beberapa ikan yang tidak disarankan untuk pemula oke kita langsung mulai aja videonya yang pertama ikan yang tidak disarankan untuk pemula adalah ikan pelatak pelatak itu jenis bad fish jadi kenapa tidak disarankan karena bad fish ini terkenal dengan ikan yang susah makan biasanya ada beberapa yang bisa dilatih makan pelat cuman biasanya mereka nggak mau makan pelat karena dia sukanya yang lunak jadi kita biasanya kasih rebun cuman kalau misalnya untuk beginner dalam maksud di sini adalah ikan-ikan yang gampang lah karena biasanya kalau untuk beginner kan akuarium akuarium baru terus aku akuarium nano jadi kalau kita kasih rebun setiap hari untuk makanannya dia pastinya akan ngerusak airnya juga dimana ekosistemnya belum cukup kuat untuk bisa menampung semua sampah sisa kotoran makanannya dimana tingkat amonianya lumayan kalau misalnya kita kasih rebun seminggu sekali bolehlah sebagai selingan biasanya sih kalau kita pakai pelet sehari-hari menurut saya pelatak kurang oke sih buat beginner yang kedua ada jenis-jenis ikan ikan botana biru botana biru botana kacamata nah yang setipe-tipe sama bentuk-bentuknya tuh kayak botana japon nah ikan itu nggak gampang untuk pelihara botana biru karena jenis ikan yang dia butuh space yang lumayan karena itu ikan botana kan rata-rata explorer ya dia kesana kesini dia cari makan disana dia kesini dia harus dapat makannya juga terus ikannya juga lumayan agresif ya jadi menurut saya dan gampang stres jadi pengalaman saya pelihara botana biru itu ikannya tuh terkenal gampang stres ikan kalau udah stres stres karena lingkungannya dia nggak cocok akhirnya bintik-bintik keluar putih-putih kita bilangnya WS jadi dia tuh sebenarnya kayak ngeluarin dia punya selaput lendirnya akhirnya parasit lebih gampang nempel ke dia biasanya kalau ikan stres kondisi seperti itu atau misalnya dia kesikut dengan ikan lain dihajar ikan lain pasti WS sama tuh kejadiannya kalau misalnya kondisinya kayak dia nggak cocok nggak ada tempat tinggalnya stres juga WS juga rata-rata begitu jadi kayak kita kan suka bilang kayak WS magnet ya jadi gampang lah dia nempel ntar kalau misalnya dia udah stres ikannya udah bintik-bintik putih terus biasanya garis-garis biasanya garis-garis apanya tuh ya garis-garisnya udah mulai kelihatan udah mulai nggak mau makan udah mulai nggak mau makan berenangnya udah di atas terus mojuk terus ya udah itu mah udah bentar lagi lah terus next ada jenis-jenis ikan antias jadi antias ini kalau dalam artian gini ikan antias itu kebanyakan schooling ya ikannya rombongan terus ini juga susah sebagian ikan antias itu susah makan pelet jadi kalau jenis-jenis tertentu ada yang bisa makan pelet kayak yang paling gampang makan pelet tuh jenis antias kita bilangnya apa ya mata biru masih gampang terus kayak antias-antias besar burbu antias yang durinya rancung-rancung tuh terus rainbow kotak itu juga masih gampang lah maka kalau intias antias kecil yang mulutnya kayak gadis atau lavender apa sih yang bibir ungu aduh itu lumayan tuh karena dia makannya harus kecil-kecil pokoknya kita hindari yang makannya agak susah deh itu yang menurut saya susah nah kalau dia makannya udah nggak bagus di akuarium nggak terpenuhi kayak di laut ya kemungkinan matinya pasti tinggi next ada ikan jagungan nah ikan jagungan tuh yang berdiri yang ada monyongnya jagungan asli itu bagus sih ikannya itu juga terkenal susah makan jadi kita nggak ada pakan yang yang cocok sama mulutnya dia tuh ikan filevis sih jagungan tuh filevis jadi biasanya ikannya suka berdiri-berdiri mulutnya tuh ngecep ngecepin ke ke batu-batu nggak tahu apa yang dimakan sama dia itu menurut saya susah biasanya kalau kita pihara dia makin lama makin kurus ya karena makanannya nggak nggak ke bagian makanan terus next ada yang kelima ada Morris Idol Morris Idol ini ikan paling favorit dan saya paling suka dengan Morris Idol karena bentuknya karena warnanya juga menurut saya ikan laut yang paling bagus itu Morris Idol dan sampai sekarang pun saya agak kesusahan dengan Morris Idol karena suka mendadak mati saya nggak ngerti juga sih kenapa dia makannya bagus padahal dia makan pelet pun bisa gitu dia dengan gampang dimakan pelet saya pernah ngelatih dia makan pelet itu nggak nyampe sehari dia udah makan pelet jadi saya puasain besok baru saya kasih makan langsung makan pelet cuman saya nggak ngerti kenapa di akuarium nggak bisa mungkin makanan utamanya dia kan spons tau saya mungkin sponsnya kurang banyak akhirnya dia dengan pelet aja mungkin nggak cukup buat dia pagi makan bagus sore saya pulang ngeliat udah kacau kondisinya udah kayak ikan koma nggak lama mati itu yang saya bingung sih itu masih misteri buat saya saya nggak ngerti kenapa Morris Idol susah banget menurut saya ya next ada kacamata kacamata udah tadi kan jenis bodi buat tanah biru ya mungkin jangan kacamata deh dokter kalau kalian tahu ikan dokter murah memang ikannya cuma menurut saya itu juga dokter itu susah karena mulut-mulutnya kecil kan kalau misalnya dia makin lama makin kurus di ya mungkin dia bisa hidup kuat kalau air kita bagus kita tinggal satu bulan dua bulan mungkin 3 bulan pun masih hidup oh ya by the way ikan itu kalau misalnya kondisi fit ya kondisi fit terus air akuarium kita juga bagus ikan itu 3 bulan nggak makan kuat loh cuman ya lama-lama kurus lama-lama kurus karena saya juga dulu punya pengalaman punya ikan jenis ya dokter sama doreng angel doreng angel doreng ini nggak bisa makan saya nggak tahu kenapa dia nggak mau makan kita udah coba kasih makan mau rebon mau velet mau siwit sayuran apapun kita coba kasih tetap nggak disentuh sama dia 3 bulan hidup cuman makin lama makin kurus itu kejadiannya dokter juga sama dokter itu kalau di akuarium kan kayaknya dia notol-notolin kulit-kulit rusaknya sih ikan tuh kulit-kulit matinya dia totolin dia makanin kesannya kayaknya makan gitu cuman ternyata makin lama makin kurus ternyata dia nggak makan itu susah sih buat saya itu susah ikan dokter itu lama-lama kurus mati aja yang ketujuh ada botanakasur nah botanakasur kenapa menurut saya susah botanakasur ini makannya juga sebenarnya gampang bagus makannya cuman dia itu memang jenis yang explorer jadi dia kemana-mana ikannya ngebut sana lari sana lari sini kayak tau ya mungkin karena environmentnya juga ya kondisi lingkungannya di akuarium ini nggak cocok buat dia atau berantem juga saya nggak ngerti cuman yang menurut saya itu susah buat anakasur yang ke-8 ada oh dokter ini tadi udah dokter nih oke 9 kuda laut nah kuda laut ini kan juga kita seru nih sebetulnya nih kita punya kuda laut di akuarium tuh kan kayaknya ya nggak cuman ikan lah kita pengen juga pelihara kuda laut tapi gini selama kita bisa telaten balik lagi kayak makanan masalah makanan lah jadi balik lagi dengan kondisi di akuarium kita udah cukup kuat belum ngasih makannya kuda laut tuh kita kan harus setiap hari kayak kuda laut tuh nggak bisa berenang jago kayak ikan karena dia punya fin itu kecil-kecil jadi kalau misalnya dia kena arus yang terlalu kuat dia cuman akan gelantungan aja ekornya dia akan gelantungan ekornya jadi makannya juga kita harus suapin tuh kita harus suapin di depan mulutnya dia ya selama kita telaten ya nggak masalah cuman biasanya kan masalahnya waktu kita juga kan waktu kita juga ya lama-lama terus apalagi ada bosannya juga gitu setiap hari kan capek juga ya rutinitas jadi saya nggak rekomen sih nggak rekomen kalau misalnya untuk pemula untuk liar akuda laut mendingan nggak usah deh ya kecuali kita akuariumnya udah bagus terus kita telaten kita kasih makan ya oke lah nggak masalah next ada box fish ya ini semua jenis-jenis ikan yang masalahnya di makanan ya box fish juga sama saya nggak tau mungkin ada box fish yang makan pelet nggak sih mungkin ada kali ya cuman ya balik lagi harus butuh dilatih saya nggak tau kalau box fish itu dia ada racunnya nggak sih jenis-jenis kayak gitu beracun ya ya saya setau saya slime nya dia lendir lendirnya dia kalau dia stress dia akan ngeluarin lendir itu yang jadi racun buat ikan lain jadi kalau misalnya setau saya memang kalau dia itu udah stress atau mati lendirnya udah sampai dia keluarin satu aquarium bisa keracunan takutnya itu yang ke sepuluh ada mandarin nah ini juga mandarin ini kalau misalnya mau biasanya dia kan makannya kopepot kopepot itu kan biasanya baru ada di aquarium setelah sekian bulan barulah dia pada ada tuh jadi kalau misalnya akuarium baru saya nggak saranin untuk pelihara mandarin karena pakannya tadi pakannya itu belum tentu ada untuk dia jadi kalau awal-awal sih sebaiknya nggak usah mandarin cari ikan-ikan yang gampang makan deh kalau mandarin itu semua ikan mulutnya kecil-kecil itu lumayan susah karena balik lagi makanannya enggak belum dapat makanannya dia di sana terus jenis ada lagi jenis Gobi tapi Gobi nggak semua Gobi nggak semua Gobi nggak semua Gobi itu susah sih yang dimaksud disini adalah kayak kayak Gobi-gobi yang model kayak jabbing pasir jadi kalau kita mau pelihara kayak jabbing pasir terus kayak apa tuh yang yang gitu itu Garden Hill kayak Garden Hill nah itu itu balik lagi di masalah lingkungannya dia di aquariumnya kita harus pastiin pasirnya itu enggak pasir yang kasar jadi kalau buat mereka itu kalau kayak jabbing pasir itu kan dia kayak ngambil pasir tuh biasanya dia masukin pasir ke mulutnya dia terus dia akan saring makanan Nah kalau misalnya pasirnya gede-gede dia ambil begitu nyangkut nih nyangkut di tenggorokan akhir mati dia Garden Hill juga gitu ternyata dia itu suka di pasir yang halus mungkin dia biar bisa masuk sampai di dalam dia ngumpet nah menurut saya itu sih ada 11 cuman kalau misalnya ada dari kalian boleh komen di bawah ikan apa sih yang menurut kalian susah mungkin komen-komen kalian nanti kita akan buat bahan diskusi juga seru juga sih jadi kita bisa berbagi pengalaman ya menurut saya itu 10 eh 11 ya berarti 11 11 ikan yang nggak disarankan untuk pemula mungkin next kita akan bahas kemarin ikan yang mudah untuk ikan yang mudah untuk di nanotank mungkin next video kita akan bikin koral yang mudah untuk beginner untuk video kali ini sampai di sini nanti kalian tinggal komen-komen atau nonton video-video kita sebelumnya banyak informasi mengenai eh bagaimana memulai akuarium untuk pemula untuk beginner terus ya bisa kalian Scroll video-video kita yang lalu sampai di sini video kali ini sampai ketemu di next video bye-bye bye